Cara membuat video promosi produk seperti ini hanya menggunakan HP dengan aplikasi editor video CapCut dan aset-aset yang ada di CapCut saja. Buka aplikasi CapCutnya, kemudian klik project baru. Kita pilih footage dari stock video di CapCut saja, karena kita hanya ingin mendapatkan kanpas ya. Selanjutnya kita ubah rasionya menjadi portrait. Setelah aspek rasionya menjadi portrait, kemudian kita pilih kanpas. Pilih menu warna, saya coba pilih yang custom saja ya, seperti ini. Setelah warnanya kita dapatkan, klik tanda centang. Selanjutnya durasinya kita panjangkan seperti ini, sesuaikan saja dengan kebutuhan editing teman-teman ya. Untuk menghilangkan warna hitam di footage video ini, kita pilih menu opasitas, kemudian turunkan sampai 0 seperti ini. Setelah kanpasnya kita dapatkan, seperti ini kita akan memasukkan stiker yang bertemakan Ramadan atau Idul Fitri ya. Masuk ke menu stiker, kemudian geser ke paling kanan. Kita pilih stiker yang ini dulu, yang ketupat ya. Sesuaikan posisinya, di atas seperti ini. Durasinya samakan dengan video. Selanjutnya kita masukkan stiker yang kedua. Kita pilih stiker yang beduk ini ya. Atur posisinya dan durasinya kita panjangkan lagi, sesuaikan dengan durasi videonya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan teks. Caranya klik menu teks atau tambahkan teks yang ini. Kemudian masukkan teks yang kita inginkan. Contohnya promo seperti ini ya. Sesuaikan fontnya. Kemudian atur gaya font. Bebas ya. Teman-teman boleh bereksplorasi. Saya contohkan warnanya. Atau dikasih coretan atau outline garis luar seperti ini biar terlihat ya. Kemudian dikasih kanpas. Dan kanpasnya bisa kita atur ya. Sesuaikan saja selera teman-teman atau bisa ikuti cara saya seperti ini. Kemudian durasinya dipanjangkan sesuai dengan video. Atur posisinya seperti ini. Kemudian teksnya kita duplikat. Nah hasil duplikatnya ini kita ganti teksnya. Contohnya saya menggunakan atau memasukkan kata spesial seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu kanpas. Kita ganti warna kanpasnya. Saya pilih menu eyedropper ini untuk mendapatkan warna yang sama dengan warna dari stiker ini ya. Kita tinggal seret aja seperti ini untuk menyesuaikan warnanya. Kemudian kita atur posisi kanpasnya agar berbeda dengan yang teks pertama tadi atau teks promo yang diatasnya ya. Bisa kita atur lebar, tinggi, atau offset Y dan offset X-nya ya biar terlihat berbeda. Setelah selesai kita klik centang. Kemudian atur posisinya berdekatan dengan teks yang pertama atau yang diatasnya seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi teksnya. Hasil duplikatnya kita ubah lagi seperti tadi. Ganti dengan kata-kata misalkan kue lebaran ya. Atur posisinya agar dia lurus seperti ini. Kemudian kanpasnya kita hilangkan. Caranya masuk ke menu kanpas kemudian klik menu yang ini. Lalu kita atur posisi dan ukuran teksnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan produk yang akan kita promosikan. Caranya masuk ke menu overlay dan pilih foto produk yang sudah kita siapkan seperti ini ya. Lanjut kita atur posisinya dan durasi overlay-nya ini samakan dengan durasi video utamanya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke menu teks. Klik menu teks kemudian salin saja salah satu teks yang ada seperti ini supaya kita tidak membuat baru lagi ya. Nah kita masukkan kelebihan dari produk yang kita promosikan ini. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan jenis fontnya dan juga legendnya atau rata kiri rata kanannya kita sesuaikan seperti ini. Contohnya saya menggunakan rata kiri ya biar enak dibaca seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu tebal miring yang ini ya. Kita akan memberikan efek tebal kepada hurufnya agar bisa lebih terbaca seperti ini. Kita duplikat lagi teksnya. Kemudian isinya kita ganti dengan nama toko. Masukkan saja nama toko teman-teman di sini ya. Contohnya saya gunakan seperti ini. Selanjutnya kita ganti fontnya dengan yang agak tebal ya biar berbeda dengan teks yang di atasnya. Kemudian posisinya kita atur agak di bawah seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi teksnya. Hasil duplikatnya kita ganti dengan ajakan untuk membeli ya. Contohnya saya gunakan kalimat seperti ini order now. Kemudian kita kasih kanpas biar agak terlihat mencolok tulisan order now-nya. Kanpasnya bisa kita sesuaikan dan kita atur seperti tadi ya. Kemudian posisinya kita atur agak di bawah seperti ini. Setelah selesai kita masuk ke menu sticker. Kemudian cari sticker yang biasanya digunakan untuk background diskon ya. Contohnya saya gunakan yang ini. Atur durasinya sesuaikan dengan durasi video seperti ini. Kemudian posisinya dan ukurannya kita sesuaikan juga. Kita akan rubah warna kanpas dari tulisan order now ini agar sama dengan warna sticker ya. Caranya masuk ke menu kanpas kemudian pilih eyedropper seperti tadi dan arahkan kursornya ke sticker seperti ini. Kemudian kita akan masukkan teks lagi ya. Kita salin teks yang ini aja. Yang sudah ada saja. Setelah disalin kemudian hasil salinannya kita ganti dengan tulisan untuk menarik perhatian. Misalkan 50% seperti ini ya. Diskon 50%. Kita ganti ponnya dengan yang agak besar. Kemudian tempatkan di atas dari sticker seperti ini. Kita duplikat lagi teksnya. Kemudian isinya kita ganti. Misalnya dengan kata-kata atau tulisan op seperti ini. Kemudian tempatkan di bawah tulisan 50%nya. Kemudian masuk ke menu sticker. Kita akan cari atau memasukkan sticker arrow atau tanda panah. Di sini ya. Contohnya saya gunakan yang ini. Kemudian tempatkan di bawah tulisan order now seperti ini. Durasinya dipanjangkan sesuai dengan durasi video. Selanjutnya kita akan memberi hiasan. Caranya masuk ke menu menggambar. Kemudian pilih tekstur. Pilih yang bintang. Kemudian ukurannya kita agak besarkan. Dan kita usapkan saja seperti ini. Kemudian klik centang. Dan durasinya samakan dengan video lagi seperti ini. Nah sampai sini sebenarnya desainnya sudah selesai ya. Sudah jadi. Selanjutnya kita akan memberikan animasi ke setiap elemen di dalam video ini. Kita mulai dari setiap teks yang ada. Kita berikan animasi. Pertama teks promo dulu. Kita tap teks promonya. Kemudian masuk ke menu animasi. Nah silakan teman-teman pilih menu animasi yang diinginkan ya. Saya contohkan ini. Teman-teman boleh ikuti. Kemudian lanjut ke yang kedua. Cari animasi. Kemudian tinggal kita klik saja. Lakukan terus seperti itu. Sampai semua teks dan elemen yang ada. Seperti overlay. Kita berikan animasi masuk. Dan untuk elemen menggambar yang ini. Kita tambahkan animasi ulang. Klik animasi ulang. Kemudian pilih yang flash. Durasinya agak diperlambat seperti ini. Biar nanti dia terlihat berkedip. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan audio atau back sound ya. Caranya klik suara. Kemudian cari saja di pencarian yang sesuai dengan tema. Misalkan sekarang kan Idul Fitri. Kita masuk ke pencarian Idul Fitri. Kemudian pilih salah satu dari hasil pencarian ini. Klik tanda plus. Nanti dia akan masuk ke timeline seperti ini. Nah tinggal kita sesuaikan panjangnya dengan panjang durasi dari video ini. Tinggal kita potong saja seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan efek animasi gerak ke setiap elemen yang ada di video ini. Agar videonya lebih dinamis tidak hanya diam seperti ini ya. Kita memanfaatkan fitur keyframe. Kita mulai dari tulisan promo ini. Kita klik saja tulisan promonya. Kemudian tambahkan 2 titik keyframe seperti ini. Lanjut ke tulisan yang di bawahnya. Tambahkan 2 keyframe seperti tadi. Kemudian lanjut ke tulisan yang di bawahnya lagi. Tambahkan 2 titik keyframe seperti tadi. Kita cukupkan di 3 teks dulu seperti ini ya. Kita kembali lagi ke tulisan teks promo yang atas ini. Di antara kedua titik keyframe ini kita tarik teksnya agak besar seperti ini. Kemudian setelah selesai lanjut ke teks berikutnya. Di antara 2 keyframe ini kita tarik kembali sedikit lebih besar seperti ini. Kemudian lanjut ke teks berikutnya. Di antara 2 keyframe kita tarik kembali agak sedikit lebih besar seperti ini. Terus lakukan seperti itu di semua teks dan elemen lain seperti overlay sampai semuanya diberikan animasi. Kemudian kita berikan animasi berulang ke stiker yang ini. Klik animasi ulang. Kemudian pilih yang ayun yang ini ya. Durasinya kita berlambat. Agar setiap elemen saat masuknya tidak bersamaan kita bisa pangkas di awalnya seperti ini ya. Ini opsional saja sih dibiarkan rata juga tidak apa-apa. Untuk tulisan 50% dan op-nya ini kan terhalang oleh stiker. Agar muncul kembali ke atas kita klik saja tulisannya seperti ini. Nah dia akan muncul kembali ke atas seperti tadi. Ini yang tulisan kue lebarannya kita ganti aja warnanya ya. Biar sama dengan warna stiker. Caranya kita masuk ke gaya kemudian pilih teks. Pilih eyedropper dan arahkan kursornya ke stiker seperti ini. Dia akan berubah warnanya sama dengan stiker. Kemudian coretan atau outline-nya kita ganti putih seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan overlay berikutnya agar tidak terlalu kosong gambarnya. Caranya kita klik overlay, klik tambahkan overlay, kemudian pilih foto dan masukkan gambar yang sama ya, gambar kue yang sama. Kemudian durasinya kita samakan dengan video. Atur posisinya agak di atas seperti ini. Kemudian masuk ke menu lapisan dan pilih lapisan pertama. Kemudian pilih menu opasitas dan kita turunkan opasitasnya menjadi sekitar 60 atau 65 seperti ini. Kita atur ulang posisi dan ukurannya biar lebih pas dilihat ya. Seperti ini. Selanjutnya kita berikan animasi masuk. Kita pilih menu animasi. Kemudian pilih animasi masuk. Pilih animasi masuk, geser ke kanan. Seperti ini. Kemudian durasinya kita perpanjang sedikit seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan overlay berikutnya. Caranya klik tambahkan overlay. Kemudian kita pilih yang dari stock video aja. Pilih yang background hitam ini. Tujuannya kita akan menambahkan efek gradasi warna ya. Kita putar seperti ini. Kemudian perbesar. Lalu durasinya kita panjangkan dengan video. Kemudian masuk ke menu lapisan. Dan pilih lapisan pertama. Maka posisinya akan berada di belakang seperti ini. Kemudian masuk ke menu opasitas. Kita turunkan opasitasnya menjadi sekitar 60 atau 65 seperti ini. Lanjut ke menu tutupi. Pilih tutupi yang bagi. Atur garis baginya seperti ini. Kemudian toleransinya kita naikkan. Dan garis baginya kita turunkan sedikit seperti ini. Kemudian klik centang. Selanjutnya kita kasih animasi. Pilih menu animasi. Di animasi masuk ini kita pilih animasi pudar masuk. Dan durasinya kita sesuaikan agak lama seperti ini ya. Oke sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Tinggal kita export seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.